Ini yaudah apa namanya ulang lagi dari awal seperti itu Ada lagi semuanya lanjut, oke Saya Bagusnya mengapa Cina memban kript Ah oke Kenapa memban kripto Oke ini jawaban dari Greece ya Balik ke materi semula Kalau jangankan Cina ya Semua negara satu Mata uang kripto itu tidak bisa disita Yang kedua Mata uang kripto itu bisa dikirim tanpa batas Tidak bisa disensor Yang ketiga Ketika 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 masyarakat Masyarakat Cina itu beli Warga Cina itu beli Bitcoin Uangnya itu kemana Setelah uangnya Setelah mereka beli Bitcoin Ya uangnya itu keluar dari Cina Kayak saya kasih perumpamaan ya Misalnya Misalnya Facebook Facebook Sama Twitter Kok Facebook sama Twitter Diband di Cina Kalau Karena di Cina itu kan Merupakan Mempunyai warga Yang terbanyak di dunia Nomor satu Populasinya Kalau misalnya Warga Cina itu Pakai Facebook sama Twitter Yang kaya siapa Yang kaya Amerika Kenapa mereka Pakai Apa namanya Weibo Pakai WeChat Dan pakai Whatsapp Atau dan sebagainya Kalau mereka pakai Whatsapp Ya yang diuntungkan itu Ya Apa namanya Amerika Kalau mereka pakai Youtube Yang diuntungkan Amerika Pakai Google Jadi diuntungkan Amerika Mendingan pakai Baidu Karena mereka itu Salah satu Negara terbesar Dan warganya itu Yang terbanyak Ya Asetnya mereka Ya lebih baik Apa namanya Melindungi asetnya mereka Kalau mereka Kalau warganya beli Mata uang kripto Uangnya itu Tidak lagi di Cina Tapi uangnya itu Sudah keluar Sudah keluar sistem Makanya sekarang Mereka itu Membuat Digital Yuan Baidu Google Ada Baidu Facebook Ada Bli-bli Aduh apa itu namanya Kalau Whatsapp Ada WeChat Youtube Ada apa itu Pokoknya mereka Punya Cinta produk sendiri Dan punya produk sendiri Itu Dan utamanya Ya agar Kekayaannya itu Di dalam negeri Kalau misalnya Seandainya mereka Amazon Boleh masuk ke Cina Ya Yang mereka beli Ya produk Amerika Yang kaya itu Ya orang Amerika Dan sebagainya Makanya mereka Punya Alibaba Atau Alipay Atau Aliexpress Kalau misalnya Sebagai pemerintah Ya pemikirannya Di situ Tapi kalau Sebagai Kita warga negara Kan saya pernah sebut Tadi di Ini Untuk Kita masing-masing Kan kita Pengen bebas Kita pengen beli Kesini Kesitu Ini kan uangnya Kita Kenapa kita Dibadasin Yaitu Beda cerita lagi Jadi Sebagai Individual Dan sebagai Penguasa Itu Ada suatu Yang Berbeda Yaitu Bagi Individu Kita Beda Kita Pengen Privasi Pengen Tak Bisa Disensor Tidak Bisa Disita Pokoknya Kita Pengen Bebas Itulah Sebagai Individu Tapi Kalau kita Mereka Trading Kripto Mereka Trading Nih Terus Apa Namanya Ternyata Mereka Itu Rugi Coba Bandingkan Kalau misalnya Rugi Rugi Berdagang Berdagang Cina Misalnya Kita Berdagang Di Dalam Cina Saja Kita Itu Rugi Tapi Kan Warga Cina Yang Lain Yang Dapat Kekayaannya Kalau Di Kripto Kita Trading Kita Kan Trading Ini Global Uang Itu Keluar Kalau Kita Rugi Yang Dapat Uang Orang Cina Itu Misalnya Saya Untung Dia Rugi Uang Itu Sama Dengan Uang Itu Ditansfer Ke Saya Jadi Kekayaannya Orang Cina Itu Dikirim Ke Saya Itu Intinya Yang Rugi Itu Bukan Orang Nya Aja Kalau Trading Di Kripto Secara Global Yang Rugi Itu Negara Juga